N.S.H.B.A. Season 361, Starfeeder Of Di Alun-Alun, seorang murid menyemburkan seteguk darah, dan Long Chen menekankan tangan besarnya di punggungnya untuk membantunya mempertahankan platform spiritual dengan kekuatan roh primordialnya. Jangan takut, lanjutkan, sudah hampir waktunya menemukan bintang yang sesuai denganmu. Long Chen terhibur. Murid itu menganggup dan terus berkonsentrasi pada nafasnya. Di belakangnya, ada peta bintang yang beredar, yang menjalankan seni surga bima sakti. Tapi apa yang Long Chen tidak pernah duga adalah bahwa para murid Akademi Tianlong Senjia lemah dalam tubuh dan lemah dalam jiwa, tetapi mereka berlatih seni surgawi galaksi dengan sangat mudah. Karena mereka semua hanya berlatih satu teknik, tidak pernah melatih keterampilan tempur apapun, mereka hanya berusaha meningkatkan ranah mereka. Kekuatan tempur mereka didukung penuh oleh baju perang, dan mereka hanya fokus pada baju perang, bukan latihan, yang membuat mereka dalam latihan, hanya seperti selembar kertas kosong. Kemajuan dan kecepatan pemahaman mereka tentang seni surgawi Singhae sangat luar biasa, bahkan Long Chen sendiri terkejut, tidak mudah baginya untuk mengolah seni surgawi Singhae pada awalnya. Karena murid Akademi Tianlong Senjia belum berlatih seni bela diri dan keterampilan bertarung lainnya, mereka dapat begitu tercetak oleh seni surgawi Singhae. Di saat yang sama, karena kekuatan fisik dan jiwa mereka sangat lemah, kekuatan serangan balik juga tidak kuat. Anda harus tahu bahwa ketika Long Chen memotivasi kekuatan bintang-bintang, dia hampir bunuh diri. Benar saja, semuanya memiliki pro dan kontra. Seorang murid Akademi Tianlong Senjia yang belum berlatih seni bela diri dan keterampilan bertarung lainnya dapat dengan mudah mempelajari seni galaksi yang sangat misterius ini, yang tidak masuk akal. Namun, Singhae Changkiong bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikan semua orang. Singhae Changkiong benar-benar merupakan latihan yang paling bersinar. Orang dengan keterampilan mental yang buruk dan hati yang gelap tidak dapat memadatkan visi bima sakti. Memadatkan secara paksa hanya akan meledak kematian, dan orang yang dapat memadatkan penglihatan galaksi pada dasarnya adalah orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang diajar Long Chen adalah sekelompok orang yang dipercaya Guoran. Long Chen menggunakannya untuk menguji, dan hasilnya luar biasa. Dari 300 orang yang dipilih oleh Guoran, hanya tersisa satu orang terakhir. Saya belum menemukan bintang yang sesuai. Orang-orang lainnya memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Ketika mereka mengaktifkan penglihatan galaksi, mereka merasa tubuh mereka semakin kuat, seolah-olah kekuatan bintang antara langit dan bumi mengubah tubuh mereka sepanjang waktu. Praktisi normal tidak merasa seperti ini. Bahkan jika mereka melakukannya, sulit untuk dideteksi. Alasan utamanya adalah tubuh fisik mereka terlalu lemah. Setelah mengaktifkan penglihatan, tubuh fisik harus menjadi lebih kuat untuk beradaptasi dengan latihan ini. Untuk memperkuat energi yang dibutuhkan, Long Chen juga menyiapkan pil obat untuk mereka, agar tidak menimbulkan masalah pada tubuh karena energi yang tidak mencukupi. Om! Pada saat ini, di galaksi di belakang murid terakhir, sebuah bintang tiba-tiba menyala, dan Long Chen segera menghancurkan penglihatannya dengan telapak tangan, jangan sampai kekuatan bintang membanjiri tubuhnya, tubuhnya meledak. Aku menemukannya, aku menemukannya. Murid itu berteriak kegirangan. Long Chen tidak membutuhkan mereka untuk mengaktifkan kekuatan bintang sekarang. Sekarang mereka mengaktifkan kekuatan bintang, dan mereka akan langsung meledak dan mati. Long Chen hanya membutuhkan mereka untuk menemukan bintang yang sesuai dengan mereka, dan menyelesaikan penglihatan sungai bintang. Itu bisa diaktifkan. Dengan cara ini, meskipun mereka berbaring dan tidur, tubuh fisik mereka akan terus menguat, dan mereka akan segera menyusul orang normal. Merasakan kekuatan yang memancar keluar dari tubuh mereka, ketiga ratus prajurit itu sangat bersemangat sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka seperti sedang bermimpi, karena takut terbangun tiba-tiba. Selamat, Anda telah lulus penilaian. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah angkatan pertama Galaxy Warriors dari Akademik, Tianlong Senjia. Long Chen tersenyum pada semua orang. Ini semua tentang bos Long Chen. Tiga ratus murid tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, memberi hormat pada Long Chen, dan berteriak keras. Mata mereka penuh rasa terima kasih. Long Chen mengajari mereka jenis sihir yang tak tertandingi ini, yang setara dengan memberi mereka kunci untuk mengubah nasib mereka. Mereka selalu menyebut Long Chen sebagai kakak laki-laki, tetapi mereka juga menyebut Guo Oran sebagai bos. Kali ini bosnya sangat membumi, tetapi sangat membumi. Mungkin, hanya gelar ini yang bisa mengungkapkan rasa hormat mereka pada Long Chen. Dan bersyukur. Long Chen mengangguk sambil tersenyum, kalian semua telah memadatkan visi galaksi, dan langkah selanjutnya adalah menggambarkan visi galaksi kalian sendiri pada baju perang kalian. Kemudian gambar bintang yang sesuai secara terpisah, dan saat kekuatan bintang diaktifkan, gunakan baju perang untuk menahan benturan dan merangsang kekuatan, sehingga kerusakan pada tubuh fisik akan diminimalkan. Tapi kamu harus berhati-hati, mengerahkan kekuatan bintang bukanlah lelucon, kesalahan kecil bisa membunuhmu. Jika ada yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada Guo Oran, Leng Hui, dan Si Eliwer kapan saja, atau Anda dapat bertanya langsung kepada saya. Ingat, jangan main-main saat menghadapi masalah. Hidupmu bukan milikmu, itu milik Akademitian Longsenjia dan ras manusia dari wilayah bintang Moruo. Anda memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan wilayah bintang Moruo. Di masa depan, Anda semua akan menjadi pahlawan nama domain bintang Moruo selama berabad-abad, tetapi jika Anda mati sebelum memulai karir, itu akan terlalu sia-sia, jangan biarkan diri Anda memandang rendah diri sendiri. Petik 2 Setelah Longchen selesai berbicara, semua orang tertawa, dan mereka semua bersemangat. Mereka belum pernah bertemu pemimpin seperti Longchen, dan mereka memikirkan mereka dengan sepenuh hati, dan cara berbicaranya sangat santai dan lucu, yang membuat orang merasa sangat baik. Setelah Longchen menjelaskan, semua orang mulai mengeluarkan baju perang dan meja casting mereka, langsung dialun-alun, dan mulai mengubah baju perang mereka. Bagi para murid Akademi Tianlong Senjia, casting adalah bidang terkuat mereka. Harus diketahui bahwa baju perang Akademi Tianlong Senjia pada dasarnya dibuat khusus oleh para murid untuk diri mereka sendiri. Mereka akan membangun baju perang yang sesuai dengan tubuh mereka sesuai dengan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Selain 300 orang ini, Si Eliwer, Leng Hui, Si E. Kian Kian, Tuhu dan lainnya telah menyelesaikan transformasi armor perang mereka terlebih dahulu dan menjadi prajurit Starship pertama. Saat ini, Si Eliwer dan Leng Hui gelombang sangat mengagumi Longchen. Seni surgawi galaksi ini telah membawa mereka perubahan yang mengguncang bumi, dan mereka akhirnya mengerti mengapa Guoran begitu berbakat dan cemerlang, tetapi bersedia menjadi adik laki-laki Longchen. Si Eliwer, Leng Hui, dan Guoran sedang menonton masalah membangun Starship Battle Armor. Setelah Longchen menganggur, dia telah menyempurnakan Sik Dan. Tujuh hari kemudian, bintang ketiga Longchen, Si Mingxing, sepenuhnya adalah Si Hua. Dengan cara ini, energi ungu yang dimiliki Longchen bahkan lebih kuat. Tidak hanya Si Mingxing menyelesaikan transformasi ungu, tetapi alam Longchen juga telah naik ke tingkat ke enam para dewa, dan kekuatannya telah meroket lagi, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir para dewa. Pada tujuh hari ini, armor pertempuran dari 300 Galaxy Warriors selesai, dan pada hari ini, sinyal marah bahaya darurat dikirim dari kota King Yu. Saudara-saudara, saatnya pertunjukan yang telah lama ditunggu-tunggu. Biarkan hewan-hewan ini melihat kekuatan Galaxy Warrior kita. Kali ini kita akan membunuhnya dengan darah. Ketika dia menerima sinyal marah bahaya, Guoran sangat bersemangat hingga dia dipukuli dengan darah. Dia segera memanggil 100 ribu murid dan mengendarai 300 kapal perang untuk menyerang kota King Yu. Bab 3602 Jebakan Ledakan 300 kapal perang Akademi Tianlong Senjia membentuk formasi berbentuk berlian. Mulai dari Akademi Tianlong Senjia, pembangkit tenaga listrik domain Tianlong mendongak, darah mereka mendidih. Apakah Akademi Tianlong Senjia kita akhirnya mulai melawan? Seseorang berteriak kegirangan, sejak Moruo Starfield ditutup, Teran telah dalam keadaan bertahan dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebagian besar orang tidak tahu apa yang terjadi, dan umat manusia menahan diri, yang membuat mereka penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Tapi hari ini, armada pertempuran Akademi Tianlong Senjia, tanpa menyembunyikan keberadaannya, muncul begitu saja dengan angkuh, penuh kesombongan dan dominasi. Meskipun orang tidak tahu apa yang terjadi, dari momentum ini, orang tahu bahwa Akademi Tianlong Senjia berdiri dan melawan untuk pertama kalinya, dan mulai menghadapi klan Mora secara langsung. Ketika armada lewat, orang-orang Tianlong Yu mengangkat tangan dan berteriak, bersorak dan bersorak untuk para prajurit Akademi Tianlong Senjia. Longchen, Guoran, Xieliwer, Lenghui dan yang lainnya berdiri di kapal perang pertama, menyaksikan banyak orang di bawah berteriak dengan liar, dan beberapa bahkan menangis karena kegirangan. Untuk sesaat, darah semua orang mendidih. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan begitu indah. Lenghui memandangi sosok tak berujung, melambaikan tangannya dengan panik ke arah mereka, suaranya serak, tapi dia masih berteriak keras. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya, dan dia merasakan darah di tubuhnya memanas. Bahkan sebagai salah satu dari empat pahlawan, dia tidak pernah merasa seperti ini. Pahlawan, berdirilah di langit, pikirkan dunia, dan mampu melakukan segalanya untuk rakyat, lalu mati. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Anda. Di mata mereka, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia dan dewa yang paling mulia dan suci. Di dunia ini, ada tanggung jawab yang disebut tugas, hubungan yang disebut berbagi suka dan duka, dan cinta yang disebut berbagi hidup dan mati. Hanya setelah pembaptisan darah dan api yang sejati Anda akan memahami nilai kehidupan, dan Anda akan tahu bagaimana dihormati dan disyukuri. Longchen melihat ke bawah, dan mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan nafas. Perang itu kejam, berdarah, mengerikan, dan menjijikan. Namun terkadang perang adalah bagian terpenting dalam menjaga perdamaian dunia. Ini adalah pernyataan yang sangat kontradiktif, tetapi itu adalah fakta. Jika tidak ada perang eksternal, akan ada perjuangan internal yang tak terhitung jumlahnya, Wang Ziksu yang tak terhitung jumlahnya akan lahir, dan tak terhitung orang akan mati dalam pertikaian. Pertikaian membawa lebih banyak kerusakan pada umat manusia. Itu seperti ngengat beracun yang terus merusak umat manusia. Saat perang terjadi, umat manusia akan segera membentuk kelompok untuk bertahan hidup, sehingga perang saudara akan hilang, cacing beracun juga akan jatuh ke keadaan tidak aktif, dan umat manusia secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Longchen telah melihat terlalu banyak dan mengalami terlalu banyak. Dia benar-benar ingin membujuk semua orang untuk tidak berperang, tetapi untuk bersatu melawan musuh asing. Tapi dunia ini bukanlah dunia yang masuk akal. Bahkan jika Anda memahami semua kebenaran, Anda tidak akan berurusan dengan orang bodoh. Hanya ketika papan mengenai Anda Anda akan mengetahui rasa sakitnya, dan jarum hanya akan mengetahui rasa sakit ketika ditusuk di tubuh Anda. Jika Anda kehilangannya, Anda akan merasakan sakitnya, dan Anda akan merasakan penyesalan. Tidak dapat diubah. Melihat sosok tak berujung di bawah kapal terbang, Longchen merasakan banyak emosi di hatinya, umat manusia, yang membuat orang suka dan benci. Kali ini saya ingin berperilaku baik. Saya tidak ingin orang lain mengingat keluarga Leng, tetapi mengingat nama saya Leng Hui. Saya tidak ingin hidup di bawah aura keluarga sepanjang waktu. Saya ingin memiliki aura saya sendiri. Leng Hui bersemangat. Murid dari keluarga bergensi dilahirkan dengan Halo, yang merupakan kemuliaan mereka dan simbol dari status terhormat mereka, tetapi Halo ini juga akan membuat mereka kewalahan. Semua prestasi mereka dan semua pujian adalah milik keluarga, dan mereka seperti nenek moyang generasi kedua. Sekeras apapun mereka bekerja, orang merasa bahwa pencapaian mereka semua karena keluarga mereka, dan sekeras apapun mereka bekerja, mereka tidak dapat memposting. Pada labelnya sendiri. Apakah itu Leng Hui atau si Eliware? Mereka semua memiliki mimpi, yaitu prestasi mereka sendiri, melampaui pendahulu mereka, menyinari keluarga, dan membuat keluarga cemerlang karena mereka. Kata-kata Longchen membuat darah mereka mendidih. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini, melepaskan perang, dan berjuang untuk umat manusia dan diri mereka sendiri. Presiden Guo Ran, benar-benar melihat ke depan. Akademi Tianlong Senjia kami telah melakukan serangan yang kuat dan memberi contoh. Di masa depan, Akademi Tianlong Senjia kami pasti akan memimpin. Si Eliware memandang Guo Ran dan berkata dengan kagum. Titik. Bukankah benar mengubur orang? Apakah itu disengaja? Guo Ran berkata dengan sedikit tidak senang. Apa? Si Eliware tercengang? Mengapa sanjungan ada di kaki kudanya? Guo Ran berkata dengan marah, saya tahu Rabun jauh. Semuanya sesuai dengan pengaturan bos. Saya hanya menjalankan perintah. Si Eliware tiba-tiba merasa malu. Dia pikir itu adalah keputusan Guo Ran. Kata-kata pujiannya untuk Guo Ran sekarang terdengar seperti ejekan. Kalau begitu aku menyanjung bos Long Chen sekarang, apakah sudah terlambat? Si Eliware berkata dengan senyum masam. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah pandangan jauh ke depan, semua ini adalah tata letak dekan lama, kami hanya pelaksana. Dekan tua sudah membuka jalan, dan sisanya diserahkan kepada kita. Pertempuran dukungan ini adalah pertempuran pertama kami, dan ini juga merupakan pertempuran penampilan. Dalam pertempuran ini, kita tidak hanya harus menang, tetapi juga menang dengan indah. Pertempuran ini harus dimainkan dengan momentum, untuk meyakinkan ras manusia lainnya dan biarkan kami Akademi Tianlong Senjia memimpin perang ini. Petik 2. Leng Hui, Si Eliware dan yang lainnya mengangguk. Dominasi perang ini sangat penting. Di wilayah Bintang Moruo saat ini, umat manusia seperti pasir yang berserakan, dan mereka harus bersatu untuk memenangkan perang ini. Persetujuan setiap orang diperlukan. Semua kapal perang mematuhi perintah dan bersiap untuk berperang. Long Chen tiba-tiba berhenti minum, dan di semua kapal perang, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan formasi besar kapal perang dibuka hingga ekstrim dan memasuki kondisi pertempuran, karena saat ini, kota King Yu sudah terlihat. Boom-boom-boom. Ketika armada mendekati kota King Yu, mayat di luar kota King Yu sudah menumpuk seperti gunung, hampir menenggelamkan kota King Yu. Bajingan, kota King Yu meminta bantuan, semua pasukan telah menerima berita, mengapa tidak ada yang datang untuk mendukung. Guoran sangat marah saat melihat tidak ada bantuan asing yang kuat di kota King Yu. Leng Hui, Si Eliware dan lainnya juga marah. Anda harus tahu bahwa mereka menerima berita, mengumpulkan tim, memobilisasi kapal perang, dan bersiap untuk pertempuran. Betul sekali. Akibatnya, tidak ada seorang pun di kota King Yu yang datang untuk mendukung. Jika mereka terlambat satu langkah, tidak banyak dari ratusan juta orang di kota yang akan selamat. Para prajurit Akademi Tianlong Senjia, bunuh semua musuh, dan gunakan darah musuh untuk memainkan awal serangan balik umat manusia. Dengan suara desahan Longchen, 300 kapal perang meraung dan langsung menuju inti medan perang. Boom-boom-boom. Di atas kapal perang gelombang cahaya ilahi bersinar, merobek langit, dan binatang buas yang menyerang dengan liar meledak berkeping-keping satu demi satu, dan langit dipenuhi kabut darah. Ayolah, ini jebakan. Penguasa kota King Yu, berlumuran darah, melihat kapal perang itu terbang, tidak hanya dia tidak mendapatkan sedikitpun kegembiraan, tetapi malah berteriak dengan marah. Boom-boom-boom. Ketika armada bergegas menuju kota King Yu, kehampaan di sekitarnya runtuh, dan gerbang ruang angkasa muncul, seperti mata iblis, menyelimuti dunia, dan musuh telah memasang jaring langit dan bumi. Kami tahu ini jebakan, jadi kami di sini. Kami tahu ada harimau di pegunungan, dan kami cenderung berjalan di pegunungan. Saudaraku, kami ingin menjadi prajurit yang menaklukkan naga dan menaklukkan harimau. Sekarang kesempatan itu telah datang. Melihat pasukan monster yang tak ada habisnya, semangat Juang Long Chen tersulut dalam sekejap. Membunuh. Darah Guoran mendidih, dia memimpin, baju besin naga iblis muncul, dan dia adalah orang pertama yang membunuh bulan jahat dengan lunas di tangannya. Bab 3603, Perang Besar Guoran dan yang lainnya bergegas ke kota King Yu, dan monster yang dengan panik mengepung kota King Yu benar-benar mundur, dan mereka menyerahkan kota King Yu, yang akan segera dihancurkan. Guoran dan yang lainnya bergegas ke kota King Yu dengan hampir tanpa usaha. Ada pengkhianat di kota King Yu kami, dan mereka mengirimkan sinyal marah bahaya. Kota King Yu tidak bisa menahannya lagi, tapi sekarang melibatkanmu. Aku, aku, pemilik kota-kota King Yu merasa malu. Senior, jangan salahkan dirimu sendiri, bahkan Akademi Tianlong Senjia kita memiliki ratusan pengkhianat. Ini bukan hal yang memalukan. Selain itu, apapun kesulitan yang Anda alami, meminta bantuan adalah hal yang benar. Kita semua adalah manusia. Jika Anda tidak meminta bantuan kepada kami, kepada siapa Anda akan meminta bantuan? Jangan katakan apapun yang tersangkut atau tidak, meski hanya ada secerca harapan, kita akan berjuang sampai mati untuk apa-apa, tapi karena darah umat manusia mengalir di tubuh kita. Long Chen terhibur. Meskipun hanya ada satu hubungan dengan penguasa kota tua, Long Chen dapat melihat bahwa ini adalah pena tua yang berbakti. Dia mengetahui bahwa musuh telah memasang jaring langit dan bumi, dan dia akan melancarkan serangan umum dengan bantuan kota King Yu. Bantuan apapun akan menjadi kematian. Sinyal mara bahaya yang dikirim sebelumnya dilakukan oleh para pengkhianat di kota. Ketika penguasa kota tua mengetahuinya, sudah terlambat. Dia ingin memberi tahu semua orang agar tidak tertipu, tetapi susunan komunikasi dihancurkan oleh para pengkhianat itu dan tidak dapat mengirimkan informasi. Hal yang paling dibenci adalah para pengkhianat ini juga menghancurkan formasi lain di kota. Meskipun para pengkhianat ini akhirnya terbunuh, mereka memberikan pukulan fatal bagi kota. Orang-orang kuat di seluruh kota melawan dengan putus asa, dan pada saat sebatang dupa, mereka menghabiskan semua perbekalan selama setengah tahun. Mereka tahu bahwa mereka tidak beruntung. Musuh. Ketika mereka putus asa, kapal terbang Akademi Tianlong Senjia jatuh dari langit, dan pemilik kota tua merasa lega sekaligus sedih. Tuan kota tuan, Anda harus istirahat dulu, para pejuang kota King Yu, babak pertama sudah berakhir. Babak kedua harus menjadi Akademi Tianlong Senjia saya, Anda dapat menyaksikan kami membalas dendam untuk para pejuang yang mati dengan ketenangan pikiran. Setelah Guoran selesai berbicara, dia berkata dengan lantang. Kapal perang pelindung mematuhi perintah dan membentuk formasi. Om. Di antara 300 kapal perang, 100 dipisahkan dari armada. Rune di kapal perang menyala dan terhubung satu sama lain, membentuk formasi pertahanan besar yang menyelimuti seluruh kota King Yu. Sialiwer, Lenghui dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa 300 kapal perang semuanya ofensif, tetapi mereka tidak menyangka bahwa 100 adalah kapal perang pelindung. Kapal perang pelindung adalah benteng pertahanan bergerak dengan kemampuan pertahanan yang kuat, biasanya digunakan untuk menyelamatkan dan melindungi kapal perang lain dalam pertempuran. 100 kapal perang pertahanan, benteng yang didukung puluhan kali lebih kuat dari kota-kota King Yu, dan kota King Yu yang runtuh seketika menjadi tidak bisa dihancurkan. Din Guoran sangat mengesankan. Dia memiliki pandangan ke depan dan ke depan, dan memecahkan kekhawatiran kita sekaligus. Kita bisa melepaskan pertarungan. Sialiwer tidak bisa menahan nafas dengan tulus. Kamu sudah sangat tua, bisakah kamu berbicara? Jika Anda melakukan ini lagi, saya akan cemas. Guoran memelototi Sialiwer dengan wajah jelek. Setelah dipelototi oleh Guoran, Sialiwer menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah lagi, dan semuanya dikendalikan oleh Longchen. Dia memuji Guoran, dan Guoran mengira dia mengejeknya. Ledakan. Pada saat ini, di gerbang ruang yang tak terhitung jumlahnya, pasukan binatang buas mengalir seperti air pasang, dunia kehilangan warna aslinya, dan pasukan binatang buas menekan. Jangan bicara tentang mereka yang tidak berguna, abaikan monster-monster ini, temukan kapal perang siluman dulu. Longchen berteriak pada Guoran. Guoran memiliki kompas di tangannya untuk waktu yang lama, dan ada penunjuk emas di atasnya, yang terus bergetar, dan segera berhenti menunjuk ke satu arah. Aku menemukannya, semua orang akan mengikutiku. Wajah Guoran dipenuhi dengan ekstasi, dia menyingkirkan kompas dan memimpin, berlari kencang seperti meteor hitam. Begitu Guoran bergerak, Sialiwer, Lenghui, Siekiankian, Tuhu dan yang lainnya segera mengikuti, diikuti oleh 300 prajurit Singhe, diikuti oleh 200 kapal perang, bergegas menuju gunung. Gaya pertama membuka langit. Guoran meraung, armornya bersinar, dan bayangan pedang sepanjang puluhan ribu mil naik ke langit, menebas, dan bayangan hitam pedang menebas di atas gunung yang tinggi. Ledakan. Ribuan mil gunung tinggi dihancurkan oleh Guoran dengan pisau. Kekuatan besar membuat seluruh dunia bergetar hebat. Gerbang ruang angkasa terus bergetar, dan pukulan ini bisa menghancurkan langit. Gunung-gunung runtuh, dan debu beterbangan. Kapal perang hitam meluncur keluar dari tanah, berdarah bercampur dengan pasir dan bebatuan yang beterbangan, dan terbang ke segala arah. Pukulan Guoran mengejutkan, dan pembangkit tenaga listrik di kota King Yu menyaksikan dengan antusias. Pukulan ini bukan hanya pertunjukan kekuatan absolut, tapi juga cara melampiaskan amarah mereka. Pisau Guoran memaksa keluar semua kapal perang yang tersembunyi di tanah. Alasan mengapa dia dapat menemukan kapal perang ini adalah berkat kompas kunjungan yang diberikan kepadanya oleh Dekan Sueyifan. Seperti yang dikatakan Longchen, Dekan tua sudah jalan di aspal untuk Guoran. Kapal perang ini, yang tersembunyi di bawah tanah dan diberkati oleh formasi besar yang tersembunyi, tidak pernah menyangka seseorang akan dapat menemukan posisi mereka, dan Rune di kapal perang tidak dinyalakan, dan mereka terguncang. Membunuh Si Eliwer, Leng Hui, Si E Kian Kian, Tu Hu, dan lainnya semuanya menyerang kapal perang. Boom-boom-boom Satu demi satu serangan menebas kapal perang, dan selama raungan, retakan dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kapal perang, membuat suara keras. Pertahanan kapal perang luar biasa. Masuk akal bahwa kekuatan pribadi sulit dihancurkan, tetapi kapal perang ini tidak dalam kondisi pertempuran, dan Rune tidak dihidupkan. Akibatnya, mereka langsung rusak di bawah serangan semua orang. Dan Si E Kian Kian dan yang lainnya adalah ahli, dan mereka berspesialisasi dalam menyerang bagian terlemah dan terpenting dari kapal perang. Setelah Rune dihancurkan, kekuatan kapal perang akan sangat rusak. Ada lebih dari 400 kapal perang yang tersembunyi di pegunungan. Akibatnya, kapal perang ini telah terluka sebelum mereka dapat dengan cepat membuka perlindungan gelombang. Bahkan beberapa kapal perang, Rune telah rusak parah sehingga tidak dapat dibuka lagi. Perlindungan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan sebuah kapal perang ditembus lubang besar. Dari lubang besar itu, sesosok hitam muncul. Itu Guoran. Dia mengandalkan ketajaman armor naga ajaib untuk menemukan kelemahan kapal perang. Dia menusuknya dengan satu pukulan. Kapal perang itu ditembus, dan kapal perang itu hancur total. Dengan kekuatan-kekuatan, kapal perang tingkat tinggi tiba-tiba dihapuskan, dan pusat kekuatan Akademi Tianlong Senjia dan Kota King Yu bersorak, semua orang penuh antusiasme, dan moral mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Guoran tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya, dan kapal perang yang ditusuk di belakangnya hancur berkeping-keping. Dalam raungan api yang tak berujung, suara Guoran langsung menuju ke langit. Kapal serang mendengarkan perintah dan hancurkan semua kapal musuh untukku. Dengan perintah Guoran, kapal perang Akademi Tianlong Senjia baru saja memasuki jangkauan, dan cahaya ilahi mengalir keluar, dan kecemerlangan yang menakutkan menenggelamkan dunia. Bab 3604, Jangan Tinggal Di Rumah Sakit Guoran menggunakan kekuatan pribadinya untuk menghancurkan kapal musuh dan meledakan penonton. Dengan raungannya, kapal perang Akademi Tianlong Senjia meraung dan meledak. Langkah besar yang ditunggu-tunggu seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Serangan gila. Boom-boom-boom. Kapal perang musuh terbunuh secara tiba-tiba. Dalam serangan tanpa akhir, kapal perang hancur, dan pecahan-pecahan yang hancur mengalir seperti hujan meteor, jatuh ke tanah, dan menghancurkan lubang yang dalam. Ratusan kapal perang di darat hancur dalam sekejap. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam terbang keluar dari kapal perang karena malu. Begitu mereka muncul, mereka bergegas menuju Guoran. Jelas, mereka tahu bahwa Guoran adalah pemimpinnya. Titik. Dihadapkan dengan puluhan ribu pembangkit tenaga lapis baja hitam bergegas ke arahnya, Guoran meletakkan pedang di bahunya untuk melawan, Rune di sekujur tubuhnya melonjak, dan suaranya yang arogan dan tanpa hambatan menyebar ke seluruh medan perang. Berkeliaran melintasi empat lautan dan ribuan gunung, langit dan bumi bergejolak, pedang dari pedang lapis baja meratakan dunia, dan pahlawan yang tak tertandingi memiliki Guoran. Longchen terdiam beberapa saat, rasio lucu ini, saya telah mengandalkan jingle ini untuk hidup seumur hidup, dua kalimat pertama tidak berubah, dua kalimat terakhir terus berubah, pria ini juga berkulit tebal, ini sedikit kepura-pura terlalu kaku, dan dibandingkan dengan Monian, ini masih jauh lebih buruk. Tetapi pada saat ini, dengan baju besi Guoran, suaranya juga telah berubah, seperti simfoni emas dan besi, suaranya, meskipun syairnya kuno, tetapi vibrato logam mengaum, berirama, dan itu cukup menggertak. Pahlawan yang tak tertandingi adalah Kentut, dasar bajingan yang telah melonjak dari dunia bawah. Seorang pria kuat berbaju sirah hitam meraung ke arah Guoran. Ini adalah almarhum Rilem King Orang Kuat. Dia tampak seperti seorang pemimpin. Rune di armornya meraung dan momentumnya mencengangkan. Ledakan Guoran tidak menjawab, dia langsung menyapanya dengan pisau panjang di tangannya, pisau itu jatuh seperti kilat, dan menghantam langit lagi, dan dengan ledakan keras, mendiang Rilem King terkena pisau Guoran. Pria dengan baju besi itu dicincang menjadi bubuk. Apa-apaan? Kupikir kamu punya dua pukulan, menyianyiakan kekuatan Lao Su, tidak tahu malu. Ledakan Guoran menebas secara horizontal, dan bayangan pedang hitam sepanjang puluhan ribu mil, seperti bulan sabit kematian, langsung menuju ke orang kuat yang sedang terbang. Pisau ini menyapu jarak puluhan ribu mil, dan Guoran menyelubungi puluhan ribu orang kuat dalam satu pukulan. Ledakan Dengan ledakan keras, kehampaan bergetar, dan puluhan ribu orang kuat menahan pukulan Guoran. Ruang tiba-tiba menjadi gelap. Setelah getaran hebat, orang-orang kuat ini gemetar dan terpaksa dihentikan oleh pedang Guoran. Udara Guoran menunjukkan keberaniannya yang tidak masuk akal, mengejutkan para pahlawan dengan satu pedang, baik musuh maupun musuh, dan mereka semua terkejut. Long Chen tertawa. Guoran sedikit pintar, meskipun armornya kuat, dia tidak bisa menang melawan begitu banyak orang. Tapi pedangki dari pisaunya meledak ketika dia tidak menyentuh orang-orang itu, dan serangan orang-orang kuat berbaju hitam itu juga diledakkan oleh pedangki ini. Terus terang, ini bukan kekuatan nyata. Mengejah. Alasan mengapa armor hitam yang kuat itu berhenti adalah karena serangan itu diledakkan, saling mempengaruhi dan harus dihentikan. Dan orang-orang di luar tidak mengerti, sepertinya pedang Guoran telah menghentikan ribuan pasukan dan memotong semburan baja, membuatnya tak terbendung. Hei, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, sekarang giliranmu untuk tampil. Guoran dengan santai meletakkan pedang panjang di belakang punggungnya dan kembali ke sisi Longchen, berbicara dengan acuh tak acuh. Longchen tertawa, Guoran ini masih baik-baik saja, dia meledakkan semua kekuatannya dengan tiga pedang, menyelesaikan penampilan yang indah, dan kemudian pensiun. Terutama orang ini, semua kekuatannya, hanya cukup untuk mengirim ke tiga pedang ini, dan kemudian perlu istirahat, menunggu armornya pulih, tapi ini cukup, dia benar-benar mengejutkan penonton, membuat musuh ketakutan, dan moral sekutu itu tinggi. Membunuh Pada saat ini, si Eliwer, Lenghui, dan lainnya memimpin 300 prajurit langit berbintang yang mengenakan baju besi langit berbintang, dan mereka bergegas menuju pembangkit tenaga lapis baja hitam itu seperti serigala lapar. Berdengung. Armor pertempuran berbintang bersinar, dan ada bintang dan sungai yang mengalir di armor pertempuran, berguling seperti air yang mengalir. Seluruh baju perang tampaknya menjadi hidup, dan semua orang melonjak. Boom-boom-boom. Si Eliwer dan Lenghui awalnya kuat, tapi sekarang baju perang mereka telah diubah menjadi baju perang langit berbintang. Armor pertempuran telah memberi mereka kekuatan mengerikan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Baju besi itu dipotong-potong, seperti harimau yang memasuki kawanan, dan itu tak terbendung. Si E-Kian-Kian, Tu-Hu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di belakang mereka, ada 300 prajurit bintang. Mereka seperti lembing tajam, menusuk pasukan musuh dengan ganas. Awalnya, orang-orang kuat berbaju hitam itu membentuk serangan, tetapi mereka dihancurkan oleh Guoran. Sebelum mereka dapat berkumpul kembali, Si Eliwer, Lenghui dan lainnya terbunuh. Niat membunuh yang mengerikan itu menakutkan. Frustasi, pertahanan langsung berantakan. Adapun prajurit bintang, semakin banyak mereka bertarung, semakin berani mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan baju besi perang bintang untuk bertarung. Mereka merasakan kekuatan tanpa akhir. Prajurit bintang ini akan membunuh mata merah. Merasa. Mereka melampiaskan semua kemarahan dan kebencian di hati mereka. Kebencian orang-orang terhadap klan Mora terkubur dalam jiwa dan darah mereka. Tetapi dibandingkan dengan klan Mora, mereka lebih membenci para pengkhianat ini. Karena para pengkhianat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang tak berdosa yang telah terbunuh. Kelompok pengkhianat ini, demi kemuliaan dan kekayaan mereka sendiri, mengkhianati umat manusia, emosi mereka, dan jiwa mereka. Mereka adalah musuh yang membawa kerugian terbesar bagi ras. Membunuh. Membunuh mereka semua. Membalas mereka yang mati. Biarkan para pengkhianat tahu bahwa pengkhianatan tidak akan berakhir dengan baik, dan gunakan darah mereka untuk menghormati orang mati kita. Dalam raungan prajurit bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dengan panik membunuh pembangkit tenaga lapis baja hitam ini, menyaksikan pengkhianat ini dihancurkan, dan menyaksikan darah mereka tumpah ke langit, mereka menjadi semakin gila. Ledakan. Deru kapal perang gelombang cahaya ilahi memancar ke segala arah, mengelilingi medan perang ini, mengisolasi monster-monster itu dari luar, mencegah mereka membanjiri lingkaran, sehingga para prajurit bintang dapat membunuh sesuka hati mereka. Tiga ratus melawan puluhan ribu, ini adalah pertempuran yang tampaknya tidak adil, tetapi sebenarnya tidak adil. Tiga ratus orang membunuh puluhan ribu orang tanpa kekuatan untuk melawan, dan pembangkit tenaga lapis baja hitam berbondong-bondong, pada saat setengah batang dupa, pembangkit tenaga lapis baja hitam dipenggal menjadi dua. Pada saat ini, pembangkit tenaga lapis baja hitam, seperti berada dalam mimpi buruk, telah kehilangan hati perlawanan mereka dan melarikan diri dengan liar, tetapi kapal perang telah diblokir, dan pelarian mereka hanya akan mempercepat kekalahan mereka. Kami menyerah. Akhirnya, kelompok pembangkit tenaga lapis baja hitam ini runtuh dan menyerah. Guoran tertawa dan hendak memberi perintah untuk menangkap para tahanan, tetapi Longchen mendengus dingin. Bunuh mereka semua dan jangan tinggalkan tentara. Bab 3605, bertele-tele dan bodoh. Seperti yang diperintahkan oleh Longchen, rajurit langit berbintang dengan mata merah ini persis seperti yang mereka inginkan, dan mereka terus mengejar dan membunuh para pengkhianat ini dengan panik. Kemudian lingkaran pertempuran menjadi rumah jagal, dengan lebih dari 300 orang kuat mengejar dan membunuh orang kuat lapis baja hitam ini. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami sudah menyerah. Mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Kamu tidak memiliki hati yang benar seperti ini. Anda tidak diizinkan untuk menyerah. Anda hanya akan memaksa lebih banyak orang untuk bertarung dengan Anda. Kamu membunuh kami, itu akan mendinginkan hati semua orang. Apa yang kamu lakukan salah? Ketika Longchen mengeluarkan perintah pengetahuan, pembangkit tenaga lapis baja hitam ini berteriak ngeri. Pada saat ini, beberapa tetua perguruan tinggi berjalan ke arah Longchen dan Guo Ran, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Presiden Guo Ran, karena mereka telah menyerah, kita harus menerima penyerahan itu. Jika tidak, secara moral, kita tidak dapat bertahan. Selain itu, ini hanya akan membuat para pengkhianat itu semakin bertekad untuk mengkhianati. Lagi pula kematian, lebih baik bekerja keras, yang akan menyebabkan kerusakan terbesar pada perang kita di masa depan. Setelah mereka menyerah, kita tidak hanya bisa mendapatkan informasi tentang pihak lain, tapi juga mendapatkan banyak kekuatan tempur. Presiden Guo Ran, Anda harus berpikir dua kali. Petik 2. Orang-orang tua ini adalah kitab Ritus Medan Perang. Mereka terutama bertanggung jawab untuk merekam kejadian di Medan Perang, seperti jalannya perang, jumlah lawan, jumlah mereka sendiri, taktik yang digunakan oleh kedua belah pihak, dan sebagainya. Buku Ritus Medan Perang adalah hal yang sangat penting. Melalui kitab Ritus Medan Perang, generasi mendatang dapat mengetahui proses perang secara mendetail, meringkas pengalaman kemenangan, mempelajari pelajaran kekalahan, dan mengingat kinerja orang mana di Medan Perang yang menghasilkan kemenangan, yang kesalahannya menyebabkan kegagalan. Dan orang-orang yang menulis Book of Rites of the Battlefield semuanya senior dengan moral dan rasa hormat yang tinggi di akademi. Mereka tidak memiliki kekuatan tempur. Apalagi, umur mereka akan habis, dan mereka akan menggunakan sinar terakhir hidup mereka untuk melakukan sesuatu untuk akademi. Jika pertempuran gagal, mereka juga akan terbunuh bersama, tetapi mereka tidak takut mati, berpikir bahwa mati di Medan Perang adalah tujuan terbaik bagi mereka. Jadi orang-orang tua ini sudah tua dan keras kepala, dan catatan Medan Perang juga ditulis dengan sikap yang adil dan objektif, dan mereka tidak akan dengan sengaja mencoreng atau memuji siapapun. Sekarang orang-orang ini datang untuk mengingatkan Guoran, dan bisa menggunakan nada seperti itu sudah cukup sopan bagi Guoran. Beberapa senior, saya tahu Anda melakukannya untuk kebaikan saya sendiri dan tidak ingin saya membawa beberapa catatan yang memalukan. Tetapi bos saya mengatakan bahwa jika Anda tidak tinggal, maka ada alasannya. Saya tidak mengerti, tapi saya tidak bertanya. Lagi pula, saya hanya mendengarkan bos. Mengenai bagaimana Anda merekam, saya pikir Anda dapat merekam bagaimana Anda ingin merekam. Anda tidak boleh terpengaruh oleh contoh heroik yang ingin dibuat oleh Akademi. Pokoknya yang saya tahu bos saya pasti tidak salah, jadi bisa direkam seperti biasa. Kata Guoran. Guoran juga sangat sopan kepada orang yang jujur. Lagi pula, tidak banyak orang yang jujur. Ten. Longchen, lelaki tua itu hanyalah juru tulis upacara, dan secara logis dia tidak memenuhi syarat untuk menanyakan sesuatu kepada Anda, tetapi apakah ada makna yang dalam-dalam pendekatan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya sedikit agar lelaki tua itu dapat merekamnya. Orang tua itu melihat bahwa Guoran sedang mendengarkan Longchen, jadi dia harus melihat Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, perintah saya tidak ada artinya. Mereka yang mengkhianati harus membayar tindakan mereka. Mungkin mereka hanya demam sebentar, dan sekarang mereka sudah sadar, tidak bisakah mereka memberi mereka kesempatan untuk berubah pikiran dan memulai dari awal. Pria tua itu bertanya, Pembaruan, menjadi orang baru, apakah saya berhak memberi mereka kesempatan ini? Apakah Anda berhak memberi mereka kesempatan ini? Apakah Anda memiliki hak untuk memaafkan jiwa-jiwa yang dibunuh oleh mereka? Longchen menatap lelaki tua itu dengan dingin. Ini. Orang tua itu segera dihentikan, dan dia merenung sejenak, tapi setelah mereka menyerah, mereka bisa menebus kesalahan mereka. Orang mati sudah pergi, sekalipun dibunuh, yang mati tidak akan kembali, tetapi yang hidup tetap harus bertahan hidup. Titik. Terima mereka yang menyerah dan mereka dapat diubah menjadi kekuatan tempur dan perkuat barisan kita, sehingga mengurangi korban jiwa. Pada saat yang sama, itu juga menyisakan jalan keluar bagi mereka yang menghianati mereka, sehingga mereka tidak perlu bekerja keras di setiap pertempuran untuk mengguncang hati militer mereka, dan semakin banyak orang yang akan menyerah di masa depan. Hal-hal di masa lalu sudah berakhir, dan kita harus melihat lebih jauh dari. Kentut. Longchen berkata dengan dingin. Bagaimana kamu memarahi orang? Orang-orang tua itu sangat marah. Sumpah, aku tidak sabar untuk menembakmu idiot sampai mati. Di depan musuh, kamu akan langsung terbunuh jika berada di legion darah nagaku. Saya sendiri bodoh dan tidak mengetahuinya, dan saya menggunakan merek orang baik untuk membujuk orang lain. Orang-orang seperti Anda adalah momok terbesar. Anda telah melakukan lebih banyak kerugian kepada orang-orang daripada mereka yang menghianati mereka. Satu orang jahat lebih buruk dari 10 orang jahat. Longchen berkata dengan marah. Kamu, kamu, kamu menjelaskan kepadaku, mengapa kita orang jahat? Orang-orang tua ini gemetar karena marah. Sejak zaman kuno, kebaikan tidak bertanggung jawab atas tentara. Berapa banyak orang baik yang akan Anda bunuh dengan niat baik Anda? Bagaimana Anda tahu bahwa setelah mereka menyerah, mereka bersama kami. Mereka bisa menghianati kita sekali, tapi mereka tidak bisa menghianati kita untuk kedua kalinya. Bagaimana Anda tahu mereka tidak akan menusuk mereka dari belakang? Karena mereka dapat menghianati umat manusia dan menggunakan pisau daging pada sesama ras, dia bukan lagi manusia. Apakah mereka diancam atau digoda? Salah adalah salah, dan setiap orang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Jika saya menerima penyerahan mereka, Anda akan mengatakan bahwa saya akan meninggalkan jalan bagi para pengkhianat itu, dan juga meninggalkan jalan bagi beberapa orang yang sekarang tidak stabil dalam umat manusia. Tidak apa-apa untuk menghianati, yang terpenting adalah menyerah dan kembali lagi nanti, tetapi jika Anda dimarahi oleh orang lain, Anda tidak bisa mati. Dengan cara ini, biaya pengkhianatan sangat murah. Anda berkata, berapa banyak orang dalam umat manusia saat ini yang akan menjadi rumput, dan dampak apa yang akan ditimbulkannya pada umat manusia. Bagaimana umat manusia bisa melawan keluarga Moruo dengan satu hati? Longchen menunjuk ke arah lelaki tua itu dan mengutuk. Ini, sekelompok lelaki tua tiba-tiba terdiam. Mau tidak mengerti kentut ini, jadi jangan kentut sembarangan. Jika Anda cukup bodoh untuk mati, jangan melibatkan orang lain. Berpikir bahwa saya sudah tua dan saya telah melihat banyak hal, saya dapat mengarahkan orang lain sesuka hati. Jika orang lain dipengaruhi oleh Anda gelombang dan akhirnya menyebabkan kematian umat manusia, apakah Anda orang tua mampu membelinya? Anda sedang mengerjakan kitab ritus. Izinkan saya bertanya, Anda merekam sejarah. Jika sejarah Anda dicatat, bagaimana orang menilai Anda nanti? Longchen berkata dengan dingin. Beberapa orang tua langsung merasa malu. Mereka mencoba membujuk orang berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada sebab dan akibat yang begitu besar. Meskipun Longchen meneriaki mereka, mereka harus mengakui bahwa Longchen ada benarnya dan tidak berdaya untuk membantah. Mulai sekarang, bagi mereka yang mempertanyakan perintahku, beri aku bajingan, jangan keluar, bunuh mereka. Kata Longchen dengan wajah dingin. Ledakan. Pada saat ini, gerbang ruang bergetar dan dengan cepat menjadi lebih besar. Kapal perang besar bergegas keluar dari gerbang ruang angkasa. Ketika Guoran melihat kapal perang terdepan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bos, ini tidak bagus, itu kapal perang Qingying keluarga Luo. Bab 3606, kapal perang Qingying. Kapal perang ini tidak besar, panjangnya hanya 100 mil. Dibandingkan dengan kapal perang raksasa yang menempuh jarak ribuan mil, ukurannya hanya kecil. Tapi begitu muncul, kekuatan besar membuat langit dan bumi bergetar, dan riak muncul di angkasa, dan paksaan itu menggerakkan hati orang-orang. Kapal perang Qingying dikatakan sebagai kapal perang yang dirancang dan dibangun oleh Luo Qingying sendiri. Luo Qingying juga merupakan salah satu dari tiga master casting dalam sejarah Moruo Star Territory. Di bidang apapun, ada tuan sebanyak anjing, dan banyak yang disebut tuan hanyalah sekelompok penipu. Seorang master sejati mengacu pada teknik di bidang tertentu yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang sulit dilampaui oleh generasi mendatang. Hanya orang seperti itu yang bisa disebut master. Grandmaster, setelah mencapai puncak, dia mengambil jalan baru dan berjalan keluar dari jalan yang belum pernah dilalui orang lain. Tuan adalah pewaris, berdiri di atas bahu raksasa untuk meningkatkan dan berinovasi, sedangkan Grandmaster adalah pelopor, yang telah membuka jalan bagi generasi mendatang untuk mendapatkan keuntungan, sehingga setiap generasi Grandmaster adalah orang hebat yang telah terkenal selama berabad-abad. Luo Qingying berbakat dan berbakat dalam alat casting. Dia memandang rendah semua makhluk hidup. Di usia muda, dia telah menciptakan presiden yang tidak berani dibayangkan oleh banyak orang tua. Justru karena dia umat manusia tidak pernah ditindas oleh klan Moruo. Di ujung hidup dan mati, secara bertahap mendapatkan kembali kerugiannya. Tapi Luo Qingying meninggal terlalu dini. Banyak dari inovasi dan idenya hanyalah prototipe. Prototipe ini adalah beberapa rune yang dirancang dan ditemukan sendiri, dan generasi mendatang tidak dapat memahaminya. Orang sering menghela nafas, jenius kesenjangan antara biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja tidak terbayangkan. Dikatakan bahwa Luo Qingying memiliki manuskrip berharga, yang mencatat banyak idenya yang belum selesai. Saya mendengar bahwa manuskrip ini ada di tangan keluarga Luo. Dikatakan bahwa beberapa anggota keluarga Luo membunuh Luo Qingying untuk manuskrip ini. Titik. Kemudian mereka mendapatkan manuskripnya, tetapi ternyata itu seperti buku dari surga, dan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Keluarga Luo membunuh Luo Qingying, tetapi sebagai ganti lelucon besar itu, itu hanya rumor, tidak ada yang tahu. Benar dan salah. Setelah Luo Qingying meninggal, hanya ada dua hal yang tersisa, satu adalah kapal perang Qingying, dan yang lainnya adalah baju perang Qingying yang dia kenakan. Armor pertempuran Qingying hampir hancur karena pertempuran sekarat Luo Qingying, hanya menyisakan beberapa fragment, tetapi kapal perang Qingying miliknya tetap utuh. Kapal perang Qingying diam-diam dikumpulkan oleh orang-orang dari keluarga Luo. Pada saat itu, orang-orang di seluruh medan bintang Moruo sedang mencari kapal perang Qingying, dan bahkan banyak orang yang diam-diam menggeledah orang-orang dari keluarga Luo dan menggunakan berbagai siksaan. Tapi masih belum bisa mendapatkan kabar sedikit pun tentang kapal perang Qingying. Kapal perang Qingying sepertinya menghilang begitu saja. Baru setelah keluarga Luo menghianati umat manusia dan sekali lagi beralih ke keluarga Moruo, kapal perang Qingying muncul lagi, menimbulkan sensasi di seluruh umat manusia. Kapal perang Qingying dikenal sebagai kapal perang yang tak terkalahkan. Itu adalah kapal perang yang dibangun oleh Luo Qingying. Itu memiliki kekuatan destruktif. Setiap kapal perang yang melawannya akan seperti selembar kertas. Kecepatannya tak tertandingi oleh semua kapal perang saat ini, dan celahnya sangat besar. Kapal perang Qingying, kapal perang yang dibicarakan klan Moruo, kini telah menjadi mimpi buruk bagi umat manusia, jadi saat kapal perang Qingying muncul, wajah Guo Ran tiba-tiba berubah. Ledakan. Kapal perang Qingying baru saja terbang keluar dari lorong, Rune di kapal perang menyala, dan Guo Ran berteriak. Kapal perang ketujuh lolos. Ledakan. Akibatnya, begitu suara Guo Ran jatuh, cahaya dewa di kapal perang Qingying melonjak, dan sebuah light saber ditembakkan. Semua tewas. Kecepatan serangan kapal perang Qingying terlalu cepat, dan tidak ada waktu untuk menghindar. Munculnya kapal perang Qingying tiba-tiba membuat hati semua orang membeku. Ledakan. Pada saat ini, armada tak berujung, berkeliaran di kehampaan, bahkan mengepung Longchen dan yang lainnya bersama dengan kota Qingyu. Ledakan. Pada saat ini, cahaya kapal perang Qingying melonjak, seperti meteor, langsung menghantam sebuah kapal perang. Meskipun kapal perang menghindar dengan cepat, sepotong masih terlempar, dan kapal terbang jatuh dari kehampaan, di atas kapal terbang para prajurit segera terbang dan melarikan diri. Bos. Guo Ran tiba-tiba panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam serangan tentatif, keluarga Luo langsung mengirim artefak kapal perang Qingying di bagian bawah kotak. Pada saat ini, kapal perang Qingying bersiul dan langsung menuju dia dan Longchen. Kapal terbang yang ditabraknya. Ribuan kapal terbang mengepung tempat ini, dan kapal perang Qingying mengamuk di area inti. Itu tidak hanya menghancurkan kapal terbang Akademi Tianlong Senjia, tetapi yang ingin mereka hancurkan adalah perlawanan umat manusia. Umat manusia membutuhkan kemenangan yang luar biasa untuk meningkatkan moral, dan musuh memiliki tujuan yang sama, untuk menghancurkan kepercayaan orang. Mereka akan menggunakan kapal perang bayangan yang jelas, menunjukkan sikap yang tak terkalahkan, biarkan Ras melihat betapa mereka takut. Kapal perang Qingying bisa melancarkan serangan jarak jauh, tapi menyerah. Sebaliknya, dengan arogan, itu langsung menghantam kapal perang Akademi Tianlong Senjia dengan tubuhnya, dan kapal perang Akademi meluncurkan serangan dan mendarat di atasnya, tetapi itu adalah riak demi gelombang, dan tidak mungkin untuk memecahkan penutup pelindungnya. Titik. Bodoh, perlawanan hanyalah jalan buntu. Hari ini, jangan salahkan keluarga Luo saya karena kejam. Tapi jangan takut, setelah kamu mati, aku akan menyerahkan gambar itu kepada para idiot yang masih melawan Delusi. Aku percaya, mereka akan membuat pilihan yang tepat. Kematianmu akan membawa kedamaian di dunia ini, jadi kamu bisa pergi dengan damai, hahaha. Di kapal perang Qingying, ada tawa arogan. Gemuruh. Kapal perang Qingying tiba-tiba melintasi busur misterius di kehampaan, dan pada sudut yang luar biasa, kapal itu langsung menuju ke kapal perang tempat Longchen dan Guoran berada. Menembak seorang pria pertama-tama menembak seekor kuda, dan menangkap seorang pencuri terlebih dahulu menangkap raja. Meskipun Anda bukan raja, Anda hanya beberapa bos kecil paling banyak, tetapi membunuh Anda seharusnya memiliki efek yang baik. Tunjukkan pada monyet itu, tawa suram pria itu datang dari kapal perang Qingying. Bos. Guoran sedikit panik, kapal perang Qingying tidak bisa menghadapinya, kecepatannya terlalu cepat, jika ini terus berlanjut, pertempuran akan menjadi performa lawan. Aku akan memperbaikinya. Longchen menatap kapal perang Qingying, dan tiba-tiba ada belati hitam di tangannya. Sisik naga emas muncul di lengannya, dan dia melambaikan tangannya yang besar, dan belati hitam itu langsung menghilang. Dan pedang Longchen Minghong terhunus, dan pria dan pedang itu menjadi satu, seperti sambaran petir gelombang bahkan bergegas menuju kapal perang Qingying. Melihat aksi Longchen, Xie Liwer, Leng Hui, Xie Kian Kian, Tuhu dan yang lainnya berseru, bertabrakan dengan kapal perang Qingying. Apakah ini berbeda dengan bunuh diri? Bahkan Guoran, yang selalu sangat percaya diri pada Longchen, tiba-tiba mengangkat hatinya ke tenggorokan. Untuk sementara waktu, di seluruh medan perang, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Longchen, dan sepertinya waktu melambat pada saat itu. Orang-orang melihat Longchen memegang pisau di tangan kanannya, bunga teratai yang menyala di tangan kirinya, pisau panjang di depan, tubuh di belakang, guntur keluar dari bawah kakinya, dan ki ungu terjalin di sekujur tubuhnya, seperti apaku yang berputar cepat, menabrak kapal perang Qing Sado. Ledakan. Dengan suara keras, kapal perang Qingying, yang dikatakan tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan, sebenarnya ditusuk dari gua besar oleh Longchen, dan orang-orang menembus dari kepala kapal perang dan keluar dari ekor. Longchen menyingkirkan belati hitam, melihat kembali ke kapal perang Qingying yang tertusuk, dan mendengus dingin. Ledakan. Bab 3607, Pembalasan. Bang. Dengan suara teredam, seluruh kapal perang Qingying bergetar hebat, dan kemudian rune tak berujung di sekitarnya memancarkan cahaya menyelaukan seperti matahari. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, kapal perang yang disebut tak terkalahkan ini benar-benar hancur berkeping-keping. Kekuatan ledakan yang sangat besar mengguncang seluruh dunia, dan semua gunung dalam jarak jutaan mil runtuh. Orang-orang di kapal perang semuanya berubah menjadi bubuk, dan puing-puing kapal perang, seperti meteor, ditembakkan ke segala arah, dan tanah ditembus, membentuk lubang tak berdasar, lahar fanatik, dari lubang ini dimuntahkan, dan seluruh dunia berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Kapal perang Qingying hancur, tapi Longchen terkejut. Dia mematahkan perlindungan kapal perang dengan belati misterius. Bahan kapal perang itu sangat kokoh, tetapi di depan belati hitam yang tidak diketahui asalnya ini, sama rentannya dengan tahu memukul. Belati itu sangat tajam, dan tidak ada yang bisa menahan tebasannya. Jika Longchen tidak mengejarnya dengan cukup cepat, belati itu tidak akan tahu kemana perginya. Jika bukan karena pegangan, itu membentuk perlawanan tertentu, Longchen merasa bahwa belati ini mungkin dapat menembus seluruh dunia, dan itu sangat tajam sehingga menakutkan. Kapal perang Qingying ini sangat kuat. Longchen menyingkirkan belati dan melihat ke bumi yang hancur, dan diam-diam terkejut. Ketika dia melewati kapal perang Qingying, dia melemparkan teratai api pemadam dunia ke area inti. Saya pikir pukulan ini dapat langsung meledakkan kapal perang Qingying, tetapi teratai api pemadam dunia hanya menghancurkan komponen inti, dan tidak membiarkan kapal perang Qingying meledak secara langsung. Alasan mengapa kapal perang Qingying bisa meledak adalah karena ada masalah dengan intinya, mengakibatkan ketidakseimbangan energi dan kekuatan yang saling bertentangan, yang akhirnya menyebabkan kehancuran diri. Meskipun pukulan ini bukan teratai api pemadam dunia yang lengkap, tapi sekarang Huo Lingyer sangat kuat, hampir setara dengan pukulan penuh sebelum dia memasuki dunia api surgawi, tapi itu saja kekuatan kapal perang Qingying tidak secara langsung dihancurkan dalam pertahanan terlemah, yang menunjukkan bahwa kekuatan kapal perang Qingying benar-benar menakutkan. Kapal perang Qingying hancur, dan Longchen berdiri di semburan api yang tak berujung, sekokoh batu, seperti dewa yang turun ke dunia, memandang ke bawah ke semua makhluk, ketenangan yang tak terlukiskan. Dan orang lain di medan perang tercengang oleh pukulan ini. Kapal perang Qingying ini, yang dikenal sebagai kapal perang yang tak terkalahkan, langsung dihancurkan oleh seseorang. Mereka masih tenggelam dalam keterkejutan dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Si Eliwer, Lenghui, Tuhu dan yang lainnya semuanya ketakutan. Mereka tidak percaya bagaimana satu orang bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bos itu perkasa dan mendominasi, saudara-saudara, kapal perang Qingying telah ditangkap oleh bos, yang lain mengawasi kami, silakan lanjutkan penampilanmu. Guoran berteriak keras, langsung memimpin armada, dan bergegas menuju armada musuh. Saat itulah si Eliwer dan yang lainnya bereaksi. Dengan raungan, mereka memimpin prajurit langit berbintang dan langsung menyerbu ke kapal perang musuh. BUM 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 Para prajurit bintang, yang mengenakan baju perang bintang, bergegas ke kapal musuh tanpa takut mati, karena kapal perang hanya pandai dalam serangan jarak jauh dan serangan skala besar. Kecuali untuk kapal perang clearing, semua kapal perang tidak bisa mengelak secara fleksibel. Prajurit bintang ini sudah dekat, dan kapal perangnya sudah selesai. Prajurit bintang, serang rune di kapal perang ini dengan panik. Kapal perang ini ingin mengejutkan mereka sampai mati dengan formasi pertahanan, tetapi pola sungai bintang pada baju perang para prajurit bintang dihidupkan dan memasuki kondisi terkuat. Formasi defensif ini hanya dapat mendorong mereka menjauh, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Akibatnya, para prajurit bintang akan dengan panik menghancurkan rune dari kapal perang ini. Ketika rune kapal perang rusak sampai batas tertentu, mereka akan pergi, dan kapal perang Akademi Tianlong Senjia di kejauhan akan dihancurkan dengan satu pukulan. Pada awalnya, semua orang bekerja sama dan sedikit bingung karena takut melukai bangsanya sendiri secara tidak sengaja. Belakangan, para prajurit secara bertahap menemukan pemahaman diam-diam. Prajurit bintang berspesialisasi dalam menghancurkan rune, dan kapal perang Akademi bertanggung jawab atas transportasi dan pukulan fatal pada saat-saat kritis. Akibatnya, kapal perang musuh hancur satu per satu. Ribuan kapal perang musuh memiliki keuntungan yang luar biasa bahkan jika tidak ada kapal perang King Ying, tetapi para prajurit bintang terlalu ganas. Setelah periode pemulihan ini, baju besi perang Guoran bergegas ke medan perang lagi dan mengarahkan semua orang untuk menyerang. Dengan partisipasinya, medan perang menjadi teratur dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya kapal perang musuh yang tersisa. Kurang dari 500. Pada akhirnya, kapal perang ini tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka memiliki lebih dari seribu kapal perang, dan kebanyakan rusak. Namun, hanya tujuh kapal penyerang Akademi Tianlong Senjia yang rusak. Proporsi terlalu berbeda dan harus mundur. Saluran luar angkasa di langit telah menghilang saat ini. Bukan karena pihak lain telah menarik saluran ruang, tetapi saluran ruang dibatasi waktu, dan transmisi objek yang terlalu besar akan dengan cepat menghabiskan masa pakai saluran ruang. Kali ini, begitu banyak kapal perang telah dikirim. Saluran luar angkasa telah mencapai batasnya dan tidak dapat digunakan lagi. Jika Anda ingin menggunakannya lagi, Anda perlu membangunnya kembali. Membangun gerbang ruang angkasa bukanlah tugas yang mudah. Ini tidak hanya menghabiskan banyak bahan dan tenaga, tetapi juga membutuhkan banyak waktu. Untuk saluran ruang angkasa skala ini, Anda tidak memiliki 10 hari setengah bulan untuk membangunnya. Titik. Melihat begitu banyak kapal perang terbunuh dan melarikan diri oleh tentara Akademi Tianlong Senjia, orang-orang di kota Kingyu bersorak-sorai. Sejak wilayah bintang Maroko disegel, orang-orang hidup dalam depresi sepanjang hari, merasa bahwa dunia telah menjadi gelap. Kemenangan ini adalah kemenangan yang paling didambakan oleh semua orang di kota Kingyu dan bahkan seluruh wilayah bintang Moruo. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua orang bersorak dan bersorak, bahkan ada yang menangis, karena selama ini terlalu banyak orang kuat yang tewas dalam pertempuran. Sorakan tidak hanya orang-orang di kota Kingyu, tetapi juga para murid Akademi Tianlong Senjia juga mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan keluhan yang telah lama ditekan di hati mereka semuanya dilepaskan gelombang ini adalah permainan kemenangan yang indah. Pertempuran ini membuka awal serangan balik umat manusia dan juga mengungkapkan penghinaan umat manusia. Ini juga pertama kalinya umat manusia menang setelah era Hongying. Sejak Luo Qingying jatuh dan Xia Guhong pergi, umat manusia tidak pernah melihat harapan. Orang selalu merasa bahwa umat manusia ditindas oleh klan Moruo dan terus dibantai. Itu adalah hukuman bodoh dari Tuhan untuk mereka. Meskipun Luo Qingying dibunuh oleh seseorang dari keluarga Luo, tetapi ketika dia menanyai Xia Guhong di awal, dia berpikir bahwa Xia Guhong memiliki motif tersembunyi dan menuangkan air kotor ke Xia Guhong. Dan berbicara dengan ketidaktahuan hati Nurani akan membuat Xia Guhong pergi dengan sedih. Melihat ke belakang sekarang, ini adalah dosa yang ditimbulkan sendiri dan tidak dapat hidup. Sekarang mereka tahu mereka salah, tapi Luo Qingying sudah mati, dan Xia Guhong tidak akan pernah kembali. Bagaimanapun, mereka membayar harga yang menyakitkan untuk kebodohan mereka. Ketika orang-orang melihat di atas kehampaan, membawa pisau panjang, mengenakan jubah hitam, dan sosok yang gagah dan anggun, mereka sekali lagi memikirkan mantan Xia Guhong, pahlawan tak tertandingi yang cahayanya menutupi dunia, dan kedua sosok itu secara bertahap saling tumpang tindih. Mereka melihat harapan tanpa akhir. Bab 3608, tak tahu malu. Berdengung. Saat semua orang bersorak dan bersuka cita, langit tiba-tiba bergetar, dan perahu terbang yang tak terhitung jumlahnya datang berderap dari segala arah, dan orang-orang terkejut. Jangan panik di kota King Yu, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Sebuah suara berteriak, ribuan kapal perang meraung, dan momentumnya sangat spektakuler. Kapal perang ini mendarat di kota King Yu dan keluar satu persatu. Tuan Kota Tua, saya benar-benar minta maaf, saya datang ke kota Luoli terlambat. Sekte Tianhe kami menerima pesan itu dan segera mengumpulkan tim untuk berangkat. Saya tidak berharap itu menjadi langkah terlambat. Untungnya, Tuhan memberkati kota King Yu, kalau tidak aku akan disalahkan atas kematianku. Orang-orang tua keluar satu persatu dan menyapa Tuan Kota-kota King Yu dengan ekspresi malu di wajah mereka. Orang-orang tua ini semuanya kuat di tahap akhir Raja Kerajaan, dan mereka adalah pemimpin dari kekuatan besar. Apa yang masih kamu lakukan? Sekelompok hal buta, musuh tidak membunuh, mengapa Anda tidak membantu membersihkan medan perang? Seorang lelaki tua berteriak kepada murid di belakangnya. Begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, ekspresi para murid Akademi Tianlong Senjia berubah. Kelompok orang ini tidak bisa melihat mereka saat mereka bertarung. Apakah mereka mencoba memetik buah persik dengan harga murah? Biarkan mereka membersihkan medan perang, saya tidak tahu berapa banyak harta yang akan jatuh ke kantong orang-orang ini. Pergilah, siapapun yang berani menyentuh materi apapun di medan perang, jangan salahkan aku karena kejam di bawah pisau. Long Chen berkata dengan dingin. Siapa kamu? Sungguh nada yang besar, seorang lelaki tua berkatain dan yang dengan aneh. Master Sekte Hei, ini Long Chen, adalah pemilik kota tua kota King Yu buru-buru memperkenalkannya kepadanya. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah aku tidak-tidak tahu malu seperti kamu. Selama perang, saya bersembunyi dalam kegelapan, tetapi sekarang pertempuran telah dimenangkan, saya keluar untuk mencari dukungan munafik. Benarkah Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda untuk melatih wajah Anda? Dari mana Anda berasal, kembali ke tempat Anda berada? Long Chen berkata dengan dingin. Siapakah Long Chen? Dia telah melihat terlalu banyak orang, dan lawan seperti apa yang belum pernah dia temui sebelumnya, orang-orang tua ini tidak tahu malu untuk mengambil keuntungan. Anak laki-laki itu berani, berani bersikap kasar kepada ketua sekte. Seorang murid di belakang lelaki tua itu menunjuk ke arah Long Chen dan berteriak dengan marah. Uff! Begitu Long Chen menunjuk, panah guntur menembus alis murid itu, dan murid itu jatuh dengan lembut ke tanah tanpa bersenandung, dan orang itu sudah mati. Anda! Long Chen membunuh muridnya, dan orang tua ini terkejut dan marah. Diam! Kembalilah padaku, aku tidak membutuhkanmu di sini. Long Chen berkata dengan dingin. Kamu! Akademi Tianlong Senjia kamu sangat keras, apakah menurutmu dengan kekuatanmu sendiri, kamu bisa bertarung melawan seluruh klan Moruo? Benar! Ayo keluar! Oke, kita pergi sekarang, aku menunggu hari ketika kamu berlutut dan memohon pada kami. Ada raungan yang kuat, mereka semua berada di sekte masing-masing, mereka adalah orang-orang berstatus tinggi, Long Chen menyuruh mereka keluar, mereka merasa sangat terhina. Faktanya, orang-orang ini menerima panggilan bantuan dari kota King Yu, tetapi mereka terus mengawasinya dan mendekati kota King Yu dengan tenang, tetapi mereka semua bersembunyi dalam kegelapan. Mereka semua berharap orang lain akan mengambil langkah pertama untuk melihat situasinya. Jika situasinya tidak baik, mereka akan mundur secara diam-diam. Jika pihak ini memiliki keunggulan, mereka akan muncul lagi. Tidak mungkin memberi arang di salju, tetapi setelah lapisan gula pada kue, mereka melakukannya dengan sangat baik. Menurut aturan tidak tertulis dari wilayah Bintang Moruo, selama Anda berpartisipasi dalam dukungan, rampasan perang di medan perang akan dibagikan kepada mereka yang melihatnya. Tapi Long Chen tidak peduli tentang ini, dia langsung menyanggah wajah mereka dan membuat mereka marah. Bunuh dia. Long Chen berkata dengan dingin. Puff! Di beberapa titik di tangan Guoran, panah tangan yang sangat indah muncul, dan sebuah panah terbang keluar. Orang tua yang berbicara di belakang ditembak dan dibunuh oleh anak panah. Apa? Pembangkit tenaga listrik yang datang untuk mendukung merasa ngeri. Pembangkit tenaga dari pasukan lelaki tua itu memanggil baju perang satu demi satu, dan kapal perang meraung memasuki keadaan perang. Siapapun yang berani bertindak gegabuh, bunuh mereka semua. Long Chen berkata dengan dingin. Ledakan Pada saat ini, kapal perang Akademi Tianlong Senjia juga memasuki kondisi pertempuran, dan baju besi prajurit dipanggil lagi, berdiri di belakang Long Chen dengan niat membunuh, menatap orang-orang ini dengan dingin. Murid Akademi Tianlong Senjia baru saja mengalami kemenangan besar. Baru saja, Long Chen seorang diri menghancurkan kapal perang King Ying yang menakutkan, membalikkan keadaan, mendapatkan kembali kerugian, dan memenangkan kemenangan besar. Murid Akademi Tianlong Senjia hanyalah dewa bagi Long Chen. Pembangkit tenaga yang tak tertandingi selalu menjadi idola yang disembak oleh orang-orang, dan target yang mereka ikuti. Di dunia di mana pembangkit tenaga listrik dihormati, pembangkit tenaga listrik memiliki daya tarik yang tak terbatas. Oleh karena itu, di bawah perintah Long Chen, tidak peduli siapa pihak lain, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Kamu, kamu, kamu gila, apakah kalian akan saling membunuh? Seorang lelaki tua gemetar karena marah. Ten, Long Chen, penguasa kota tua kota King Yu juga tercengang. Baru saja meraih kemenangan, mengapa pertikaian tiba-tiba meletus. Long Chen melambaikan tangannya dan menyelah kata-kata tuan kota tua itu. Dia melihat sekeliling, menata para pemimpin partai yang ketakutan sekaligus marah, dan berkata dengan dingin. Kata-kata saya selanjutnya, Anda semua ingat kepada saya, mulai hari ini, Akademi Tianlong Senjia akan memimpin perang ini. Jangan beritahu saya alasannya, andalkan saja kami untuk menghadapi bahaya, berani berdiri, menghadapi jebakan, kami berani melompat, menghadapi situasi pertempuran yang tidak diketahui, kami mengutamakan nyawa orang-orang kota King Yu. Dan kalian sekelompok kura-kura yang menyusut hanya tahu bagaimana mengamati secara diam-diam, melihat angin, dan hanya berpikir untuk mengambil keuntungan, dan tidak berniat memberi sama sekali. Berbahaya, bersembunyi, mendapat untung, dikepung seperti hiena, wajah apa yang ada untuk bernalar denganku sekarang. Petik 2. Omong kosong, kita. Diam. Longchen meraung, seperti guntur yang meledak di antara langit dan bumi, meraung ribuan raungan, mengguncang alam semesta, raungan ini, seperti raungan para dewa, dengan kemauan tertinggi, tak tertahankan. Semua orang terkejut dan telinga mereka bergemuruh dan jiwa mereka bergetar. Mereka tidak pernah merasakan keinginan yang begitu menakutkan, dan memandang Longchen dengan ngeri. Longchen menunjuk ke orang-orang tua ini dan berkata dengan dingin, kamu berani bersumpah demi roh heroik leluhurmu, bukankah kamu melakukan ini? Siapa di antara kalian yang berani bersumpah dan berdiri? Jika saya bersalah kepada Anda, saya, Longchen, akan memenggal kepala saya dan meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Suara Longchen seperti guntur yang menggelinding, dengan kebenaran yang menakjubkan. Di bawah tekanan nafas yang besar, orang-orang tua ini tiba-tiba terdiam. Bersumpah demi semangat kepahlawanan para leluhur gelombang tidak ada yang berani melakukan itu. Situasi ini bohong, tetapi akan diserang oleh surga, dan bukan individu yang akan diserang, tetapi keturunan mereka. Bahaya. Melihat orang-orang ini berhenti berbicara, para murid Akademi Tianlong Senjia, dengan ekspresi jijik, Longchen tanpa ampun merobek penyamaran mereka, merasa senang dan lega, dengan Longchen, ada semacam kebanggaan yang bisa meremehkan pahlawan dan memandang rendah dunia. Pergi. Sekelompok orang ini akhirnya pergi dengan wajah muram. Tim penyerang bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang dan harus diselesaikan dalam waktu satu jam. Tim bertahan segera membangun formasi teleportasi untuk mengangkut orang-orang kota King Yu ke Tianlong Yu untuk penempatan yang tepat. Begitu Longchen memberi perintah, orang-orang segera mulai sibuk. Murid Akademi Tianlong Senjia penuh energi. Hanya butuh tiga jam, medan perang dibersihkan, dan migrasi orang selesai. Ketika Longchen dan yang lainnya mengemudikan kapal terbang dan kembali ke Akademi Tianlong Senjia, puluhan ribu tamu tak diundang datang ke Akademi Tianlong Senjia. Bab 3609, Leluhur Sekte Kianyuan. Di alun-alun Akademi Tianlong Senjia, puluhan ribu pria kuat dengan kostum berbeda muncul, dan pejabat tinggi Akademi Tianlong Senjia juga datang. Seluruh alun-alun hampir mengumpulkan para pemimpin dari semua kekuatan etnis di wilayah Bintang Moruo. Sue Yifan juga muncul. Di alun-alun besar, orang-orang lainnya berdiri. Hanya Sue Yifan dan delapan lelaki tua lainnya yang memiliki tempat duduk. Puluhan ribu pembangkit tenaga tahap akhir Rilem King hanya bisa berdiri diam di sana, masing-masing dengan wajah serius, tanpa senyum, dan suasananya agak berat di alun-alun besar. Ketika Longchen, Guoran dan yang lainnya kembali, mata dari puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ini tertuju pada mereka. Mata mereka sedikit acu-ta'acu, dan mereka juga membawa sedikit kesombongan dan ejekan. Singkatnya, mereka tidak terlalu ramah. Guoran ditatap oleh begitu banyak orang, dan dia tidak bisa menahan perasaan panik. Awalnya berjalan berdampingan dengan Longchen, mau tidak mau dia mengambil langkah lebih lambat. Dengan Longchen berjalan di depan, dia merasa jauh lebih nyaman dan lebih sedikit tekanan. Banyak. Menghadapi tatapan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik, Longchen tidak memiliki perasaan sama sekali. Dia telah bertarung sepanjang hidupnya, dan dia belum pernah melihat adegan apapun. Ini hanya pertempuran kecil. Apalagi dari pandangan orang-orang ini, Longchen dapat dengan mudah menilai niat mereka. Presiden Longchen, Din Guoran, selamat, selamat, kemenangan besar, dan akhirnya untuk keras manusia saya, saya telah menumbuhkan prestise. Melihat kemenangan kedatangan Longchen dan Guoran, Sue Yifan buru-buru bangun, hehe tersenyum dan mengepalkan tinjunya untuk memberi selamat. Melihat sikap damai dan sejahtera Sue Yifan saat ini, Longchen segera tahu bahwa dekan tua terus kembali normal, dan dia adalah penjaga toko. Selanjutnya, itu seperti memberinya dan Guoran untuk tampil. Tuan Din, Anda sangat sopan, tapi ini hanya kemenangan kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi beberapa sekutu yang tidak tahu malu, beritahu saya banyak hal, dapatkah orang sekarang begitu tidak tahu malu. Longchen tersenyum dan berkata dengan sopan sebelum berpura-pura melihat orang-orang di sekitarnya. Yo, hari ini cukup meriah, kenapa? Begitu banyak orang datang ke Akademitian Longsenjia kami, apakah ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan? Ya, ada hal penting yang harus dibicarakan. Saya mendengar bahwa Yang Mulia membual tentang Haikou, mengatakan bahwa Akademitian Longsenjia akan memimpin perang ini. Orang tua itu ingin tahu bagaimana Anda mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu. Seorang lelaki tua duduk dengan Sue Yifan, dengan wajah tegas, menyipitkan mata dan menatap Longchen. Din Longchen, Din Guoran, ayo duduk dulu, duduk dan bicarakan sesuatu. Sue Yifan berkata sambil tersenyum, dan dia memindahkan dua kursi. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk sejajar dengan kita? Mereka hanya dua anak laki-laki muda berambut kuning, Sue Yifan, apakah kamu bingung? Di antara beberapa lelaki tua, salah satu dari mereka menutup matanya tanpa mengangkat kepala atau membuka matanya. Menyegarkan, saat ini Yin Dan yang aneh dan asli. Jika di masa lalu, Guoran akan sangat marah, tapi sekarang dia tidak merasakan apa-apa, karena bosnya ada di sana. Kau anggota gangster yang mana? Apa yang kamu pura-pura menjadi serigala berekor besar? Apa kabar? Saya lelah hidup? Apakah Anda ingin meminjamkan tangan saya dan memberi Anda tumpangan? Long Chen berkata dengan jijik. Anak laki-laki mencari kematian, pria tua itu membuka matanya, dan niat membunuh yang ganas mengunci Long Chen. Din Long Chen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah leluhur dari Sekte Qianyuan, dan dia adalah kekuatan besar dari dewa setengah langkah. Kamu harus lebih dekat, dekan tua itu tertawa. Setengah langkah yang mulia dewa, seperti yang diharapkan, berada pada level yang sama dengan dekan lama. Long Chen menebak bahwa dekan tua itu adalah dewa yang kuat, tetapi karena auranya, dia sedikit lemah, dan Long Chen tidak berani menghakimi. Long Chen telah menghadapi pembangkit tenaga dari Divine Venerable Realm. Tepatnya, hanya ada dua orang, yaitu Dongfang Zichu dan Xia Guhong. Nafas Dongfang Zichu, kenangnya, seluas lautan, yang membuat orang merasa kagum adalah eksistensi yang hanya bisa dikagumi. Dan napas Xia Guhong tertahan, sulit melahirkan induksi, Long Chen tahu bahwa Xia Guhong sangat menakutkan, itu karena kehendak spiritual Xia Guhong sangat kuat. Di antara pembangkit tenaga listrik yang ditemui Long Chen, sejauh ini, Wu Tian harus menjadi yang terkuat. Napasnya tak terduga seperti langit alam semesta. Long Chen tidak tahu rana apa dia, mungkin itu adalah tahap tengah dan akhir dari Yang Mulia Dewa. Mungkin lebih tinggi. Bertemu dengan Sue Yifan, Long Chen ada padanya, dan dia bisa merasakan aura orang kuat di Divine Venerable Realm, tetapi paksaan itu jelas tidak cukup, apalagi dibandingkan dengan Xia Guhong dan Dong Fang Zichu, bahkan jika dia adalah tuannya. Istana pembunuh darah dibandingkan dengan Liao Bencang, penguasa istana Jiuyu, Npuda juga tertinggal jauh. Tetapi Long Chen tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di Moruo Starfield sia-sia karena mengejar alam, jadi Long Chen menyimpulkan bahwa Dekan Tua mungkin adalah pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Tapi sekarang dia mengerti bahwa umat manusia di wilayah Bintang Moruo tidak memiliki dewa yang kuat, karena jika ada dewa yang kuat, dewa setengah langkah ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Ternyata itu adalah leluhur dari Sekte Kianyuan. Saya sangat mengaguminya sejak lama, Long Chen tertawa dan berjalan menuju lelaki tua itu. Nima punya panekuk. Yang lain melihat Long Chen tertawa, dan berkata bahwa mereka sudah lama mencari. Mereka mengira Long Chen telah meminta maaf di masa lalu. Akibatnya, Long Chen pergi dan menendang dada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tiba-tiba terbang seperti labu yang menggelinding. Uff! Orang tua itu menyemburkan seteguk darah, seluruh tubuhnya retak, dan dia hampir dihancurkan oleh tendangan Long Chen. Uff! Belati hitam meluncur melintasi kehampaan, kepala lelaki tua itu terbang, darah terciprat, dan kepalanya jatuh ke tangan Long Chen. Orang-orang tercengang, dan para lelaki tua itu juga ketakutan. Mereka duduk dari kursi mereka dan menjauhkan diri dari Long Chen. Baju perang leluhur dari Sekte Kianyuan adalah baju besi perang leluhur. Ini adalah salah satu armor pertempuran paling terkenal di Medan Bintang Moruo. Di belakangnya, dia masih terpotong oleh pukulan. Bahkan setengah dari pembangkit tenaga dari Step God Venerable Realm ini juga ketakutan. Orang-orang lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka menerima berita sebelumnya bahwa Long Chen mengumumkan di kota King Yu bahwa Akademi Tianlong Senjia akan memimpin perang, yang berarti bahwa semua pasukan Sekte harus mematuhi pengaturan Akademi Tianlong Senjia di masa depan. Anda harus tahu bahwa meskipun Akademi Tianlong Senjia adalah raksasa di wilayah Bintang Moruo Gelombang, ia hanya bisa menempati peringkat kelima dalam hal kekuatan tempur. Akibatnya, berita itu tersiar, dan kekuatan lain yang dihasut oleh beberapa orang datang untuk menonton kesenangan tersebut. Dan empat kekuatan teratas memiliki arti meminta kesalahan, terutama leluhur Kianyuan Zong yang paling tidak yakin, karena dari segi jumlah kapal perang, armor, dan pembangkit tenaga listrik, Kianyuan Zong berada di peringkat pertama. Jadi ketika dia mendengar berita ini, dia yang paling tidak bahagia. Dia langsung mendatangi semua orang dan meminta Akademi Tianlong Senjia untuk memberikan penjelasan. Namun, pria ini selalu tua, tapi dia masih jatuh ke dalam perangkap Sue Yifan. Sue Yifan adalah orang pertama yang memperkenalkan leluhur sekte Kianyuan ke Longchen, dan kemudian Longchen membawanya ke pisau. Penyutua Kianyuan Zong, katakan padaku, apakah kamu lelah hidup? Jika demikian, aku akan membunuhmu hari ini untuk berkorban ke langit. Saya mendengar bahwa sebelum perang kuno, tiga hewan dan enam hewan dipersiapkan untuk dikorbankan ke langit untuk menang. Saya pikir anda tidak buruk. Itu harus bernilai sembilan hewan. Longchen memandang kepala leluhur sekte Kianyuan dengan wajah suram dan otentik. Bab 3610, ambil orang tua ini. Orang-orang tercengang. Apakah itu pembangkit tenaga listrik luar atau seseorang dari Akademi Tianlong Senjia? Mereka menonton adegan ini dengan ngeri dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Anda harus tahu bahwa leluhur sekte Kianyuan adalah eksistensi yang dikagumi orang dan sekte Kianyuan adalah sekte terbesar di wilayah bintang Moruo. Longchen berani memenggal kepala leluhur sekte Kianyuan. Seberapa besar ini? Keberanian. Bos, kamu salah. Yang disebut tiga hewan dan enam hewan merujuk pada kuda, sapi, domba, babi, anjing, dan ayam. Totalnya hanya enam, bukan sembilan. Selain itu, kura-kura tidak berharga, hanya bernilai satu dolar. Ayam? Untuk yang lainnya, Guoran tiba-tiba mengoreksi. Maksudmu dia tidak sebagus babi dan anjing? Longchen bertanya. Hey, mungkin itu artinya. Kata Guoran sambil tersenyum. Saat keduanya bernyanyi bersama, mereka jelas-jelas sengaja mempermalukan leluhur sekte kianyuan. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, tetapi kehidupan leluhur sekte kianyuan ada di tangan Longchen, dan suasananya sangat tegang. Saya tidak berani tertawa, dan menatap Longchen dengan ngeri. Longchen, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lepaskan, teriak seorang lelaki tua. Pop. Guoran berdiri di samping pria itu, dan sebuah mulut besar menamparkan wajah pria tua itu, Longchen juga namamu. Jika Anda tidak tahu bagaimana bersikap sopan, Anda harus menelpon Din Longchen. Pria tua itu tertangkap basah dan wajahnya ditampar. Bahkan ahli setengah langkah dewa yang mulia, tubuh fisiknya tidak terlalu baik, dan dia juga ditampar ke tanah oleh Guoran. Ketika dia bangun dengan marah dan mengenakan baju besinya, Guoran sudah berlari di belakang Longchen dan berkata dengan angkuh. Orang tua, jika kamu ingin mati, datang ke sini dan lihat apakah bosku memenggal kepalamu. Anda. Orang tua itu marah, tetapi dia tidak berani bergegas, karena Longchen sangat menakutkan. Mereka tidak melihat bagaimana dia memotong kepala leluhur Sekte Kianyuan. Apa yang kamu? Tutup pantatmu. Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang yang akan dibunuh bosku. Kamu apa? Apakah Anda perlu menunjukkan jari Anda? Guoran berdiri di belakang Longchen dengan ekspresi jijik. khas. Bagaimanapun, dengan Longchen di sekitarnya, dia tidak takut dan menamparkan tamparan besar di hadapan pembangkit tenaga listrik dewa yang mulia setengah langkah. Jangan sebut betapa nyamannya anak ini, seolah hidup sudah mencapai puncaknya. Sye Liwer, Leng Hui, Sye Kian Kian, Tuhu dan yang lainnya semua menatap keluar. Apakah Guoran ini adalah Guoran yang mereka kenal? Bahkan kepala Sekte berani bertarung, itu adalah eksistensi yang bahkan harus dihormati oleh Dekan. Tetapi berpikir bahwa Longchen memotong kepala leluhur Sekte Kian Yuan, perilaku Guoran tampaknya bukan apa-apa. Orang-orang ini, lihat aku, aku lihat kamu, mereka telah mempelajari Longchen hari ini, apa yang merajalela dan apa yang mendominasi. Nenek moyang Sekte Kian Yuan dibawa oleh kepala Longchen. Selama kekuatan Dewa Longchen dimuntahkan, bahkan jika dia memiliki seratus nyawa, dia harus menjelaskannya di sini. Hidupnya ada di tangan Longchen, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Tetapi jika dia memohon belas kasihan, dia tidak bisa melakukannya, dan wajahnya sangat jelek untuk sementara waktu. Sue Yifan, apakah ini murid yang kamu latih di Akademi Tianlong Senjia? Seorang lelaki tua memandang Sue Yifan. Tidak, tidak, kamu salah paham, Dekan Longchen bukan murid Akademi Tianlong Senjia saya, dia berasal dari Akademi pertama Sembilan Surga dan Sepuluh Tempat, Akademi Lingqiao, dia adalah dekan cabang pertama Akademi Lingqiao. Dan Akademi Tianlong Senjia saya adalah cabang dari Akademi Lingqiao. Dalam hal senioritas dan asal, kita sama, dan saya tidak bisa mengendalikan Din Longchen. Sue Yifan menggelengkan kepalanya, dan kembali menjadi pria yang baik, dan tidak ada yang berada di bawah kendaliku. Sue Yifan melaporkan identitas Longchen, dan orang tua ini terkejut. Akademi Lingqiao adalah akademi tertua di alam abadi. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahuinya. Seorang dekan cabang Akademi Lingqiao. Longchen, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Nenek Moyang Tianyuan Zhong berkata dengan dingin. Meski nadanya sangat dingin, semua orang bisa mendengarnya. Nenek Moyang Sekte Tianyuan takut, karena menurut nada normalnya, dia harus berkata, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Bukankah kamu benar-benar akan membunuhku? Dia tidak berani membuat marah Longchen. Aku tidak ingin membunuhmu, kaulah yang menganggapmu hebat dan ingin berurusan denganku, jadi aku hanya memberimu pelajaran. Saya tahu, Anda datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan, tetapi Anda tidak tahan dengan kekuatan ini. Karena saya telah menerima komisi dari Dekan Sui Yifan, saya akan menangani masalah ini dengan baik, dan saya akan memimpin para murid Akademi Tianlong Senjia menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan untuk kalian kalau mau bergaul dengan kami ya jalan saja, kalau tidak mau bergaul dengan kami, kami tidak memaksa, tapi jangan menahan saya. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa meskipun saya, Longchen, masih muda, saya telah bertarung ke segala arah sepanjang hidup saya, membunuh jauh-jauh dari dunia fana ke dunia abadi, menginjak gunung mayat, menyeberangi lautan darah, dan memenggal kepala makhluk yang telah Anda lihat. Ada banyak. Saya bukan orang yang baik hati. Jika ada yang berani menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya tanpa ragu. Jika kamu mau mencoba, aku akan selalu ada untukmu. Longchen melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan dingin. Longchen mengucapkan kata-kata yang paling mendominasi dengan nada tenang, yang menakjubkan, dan si Eliwer, Leng Hui dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Kesombongan bawaan dan dominasi Longchen mengejutkan penonton, dan hanya sedikit orang yang berani mempertanyakan kata-katanya. Setelah Longchen selesai berbicara, dia melepaskan tangannya yang besar, dan kepala leluhur Sekte Kianyuan segera melayang ke arah tubuhnya. Tubuh leluhur Kianyuan Zhong telah dipulihkan, tetapi bekas patahan di leher baju besi itu masih mengejutkan. Sayatannya sangat tipis dan halus seperti cermin sehingga orang tidak dapat membayangkan senjata apa yang bisa setajam itu, sungguh di luar imajinasi mereka. Nenek moyang Kianyuan Zhong mendapatkan kembali kebebasannya, wajahnya sangat jelek, menatap Longchen, matanya hampir menyemburkan api. Jika aku berani melepaskanmu, aku akan membunuhmu. Jika Anda tidak menerimanya, Anda dipersilakan untuk mencobanya. Selama kamu tidak menghargai kehidupan lamamu, aku akan menemanimu kapan saja. Longchen memandang leluhur Sekte Kianyuan dan berkata dengan ringan. Untuk sesaat, semua orang memandangi leluhur Kianyuan Zhong, tetapi melihat ekspresi leluhur Kianyuan Zhong berubah, dan akhirnya tidak berani melakukannya. Oke gelombang kalau kamu bengis, aku tidak percaya. Tanpa bantuan kami, apa yang dapat Anda lakukan di Akademi Tianlong Senjia? Apakah menurut Anda dengan kekuatan Akademi Anda, Anda dapat melawan pemberontak keluarga Luo dan seluruh klan Moruo? Pergilah bermimpi, Nenek moyang Kianyuan Zhong mencibir. Itu benar, tanpa dukungan kami, hanya mengandalkan Akademi Tianlong Senjia Anda, jika Anda ingin bersaing dengan musuh, itu hanyalah angan-angan. God venerable powerhouse setengah langkah lainnya mencibir. Huff, langitnya gila dan hujan, orang-orang gila dan sial, anak muda adalah anak muda, aku mengerti berapa lama kamu bisa gila, ayo pergi. Nenek moyang Sekte Kianyuan mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan hendak pergi. Di mana prajurit bintang, ambil orang tua ini untukku. Longchen mendengus dan memesan langsung. Ledakan. Atas perintah Longchen, 300 prajurit langit berbintang keluar dan langsung membunuh leluhur Kianyuan Song. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!